Hai vnet lovers balik lagi sama aku Alin di channel YouTube kesayangan para pemanan Indonesia apalagi kalau bukan di vnet archery official nah vnet lovers di video kali ini aku mau ngebahas nih salah satu aksesoris untuk komponen kalian buat kalian yang penasaran sama pembahasan aku kali ini tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai videonya jangan lupa diklik tombol subscribe nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari vnet archery official nah vnet lovers di tangan aku ini udah ada yang namanya piphousing ya vnet lovers nah ini tuh dua jenis piphousing nya itu sama cuman dia tuh beda degree nya atau derajatnya itu beda ya yang sebelah sini yang ini tuh ada di 37 degree dan yang sebelah situ ada 45 degree nah sekarang di video kali ini nih aku mau ngasih tahu nih gimana sih cara kalian menentukan degree yang cocok buat kalian yang cocok buat komponen kalian atau bu kalian supaya kalian tuh nggak salah pilih degree yang kalian mau ya vnet lovers langsung aja kasih tahu nah vnet lovers nih depan kalian ini tuh udah aku udah punya chart ya ini tuh chart yang menentukan degree berapa yang kalian harus pakai di bawah kalian nih sekarang aku mau ngasih tahu gimana cara kalian nentuin si degree kalian ya vnet lovers yang pertama nih kalian harus tahu si breasthake yang ada di bawah kalian dulu ya vnet lovers nih dia tuh ada di 5 6 7 sama 8 nah tentuin dulu breasthake kalian itu dimana kalau misalnya si breasthake kalian ada di 7 berarti kalian pakai si table yang sebelah sini kalau misalnya si breasthake kalian ada di 5 kalian pakai table yang sebelah sini seperti itu ya vnet lovers nah yang kedua kalian harus menentukan apa atau Excel to Excel dari komponen kalian nih si apa atau Excel to Excel nya tuh ada di kolom sebelah sini nih misalnya ya nih aku kasih contoh ke kalian si breasthake komponen kalian itu ada di 7 nah berarti kalian tuh pakai table yang sebelah sini karena setelah itu kalian harus menentukan si ata bow kalian nih atanya itu ada di sebelah sini nih ada di sebelah sini tuh 30 31 32 33 34 35 36 37 38 dan sebagainya kalian tentukan si nomor ini itu dari ata atau Excel to Excel di komponen kalian setelah kalian tahu si atanya kalian itu yang kalian pakai itu berapa kalian harus menentukan draw leg kalian juga nah draw leg kalian itu disesuaikan di kolom yang di atas sini ya nih ada 20 21 22 23 24 25 26 dan sebagainya nih di atas sini nah nah kalau misalnya kalian sudah menentukan si tiga yang dari tadi itu yaitu si breasthake Excel to Excel dan draw leg kalian gampang ya nih misalnya aku kasih contoh si breasthake kalian itu ada di 7 ya di berarti pakai tabel yang ini dan draw leg kalian itu ada di 25 nih ada di 25 sini nih 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 dan Excel to Excel kalian itu misalnya ada di 38 nih ada di sini kan nah gimana sih cara menentukan degree yang cocok untuk kalian caranya itu kalian tinggal ketarik garis dari atas ke bawah sampai di nomor 38 nih dan dari sini ditarik sampai nomor 25 nih 25 nih kalau misalnya setelah ditarik garis dia ada di kotak kuning sebelah sini berarti degree yang cocok untuk kalian itu ada di 45 degeri ya vnet lovers nah kalau misalnya nih misalnya Excel to Excel kalian itu ada di 34 nih misalnya ya nah terus si draw leg kalian itu ada di 27 nih kalian kan tinggal tarik garis ke bawah sampai di angka 34 dan dari 34 nya tarik ke bawah sampai dari tarik ke samping sampai di 27 ya seperti ini ini tuh si pertemuan kedua titiknya tuh ada di dua warna ya kotak yang ada dua warna warna merah sama warna kuning nah kalau ini gimana sih cara nentuinnya kalian tinggal nentuin warna yang terbanyak dalam kotak ini ya vnet lovers karena di kotak ini yang lebih banyaknya warna merah berarti kalian bau kalian itu cocoknya di 37 degeri seperti itu ini juga berlaku di tabel-tabel yang lainnya ya di sini di sini di sini cara perhitungannya juga sama seperti itu oke nah vnet lovers gimana gampangkan cara nentuin degree yang kalian butuhkan untuk kompon kalian nah jadi mulai sekarang jangan sampai kalian salah pilih pip hosing untuk kompon kalian ya vnet lovers jangan sampai kalian beli yang 45 ternyata kalian itu cocoknya pakai yang 37 atau sebaliknya nah kalau misalnya kalian mau si pip hosingnya ini gimana sih caranya gampang banget kalian tinggal langsung aja hubungi nomor admin di bawah ini atau kalian bisa langsung aja cek out di e-commerce kita yang ada di Tokopedia sopisa Bukalapak kita atau kalau misalnya kalian nih mau lihat si pip hosingnya secara langsung sambil dipasangin nih di bau kalian boleh banget caranya kalian tinggal datang aja ke store cabang kita yang lain di Bandung Jakarta dan Solo ya nah atau kalian udah punya si pip hosingnya kalian lagi cari-cari pipnya nih boleh banget kalian langsung aja cek katalog kita yang ada di link sini ya nanti katalognya aku taruh di deskripsi juga dan jangan lupa juga follow Instagram kita di at vnet arceri official karena di Instagram kita juga bakal share hal-hal menarik seputar dunia panahan ya Nah buat kalian yang suka videonya jangan lupa ditekan tombol like nya jangan lupa juga di komen dan jangan lupa juga share video ini ke temen-temen kalian ya Nah buat kalian yang udah nonton videonya sampai sampai belum subscribe jangan lupa diklik tombol subscribe nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari vnet arceri official bye bye Hai vnet lovers aku juga mau ngingetin ke kalian dan ngajak kalian buat tonton video kita yang lainnya di sebelah sini ditonton ya 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 ya